Dalam debat minggu malam di Hotel Sultan Jakarta, kedua cawapres saling beradu data. Saat membahas tema tenaga kerja asing, Ma'ruf Amin mengklaim tenaga kerja asing di Indonesia terkendali sesuai aturan dan jumlahnya di bawah 0,01%. Ini juga diklaim paling rendah di seluruh dunia. Kita cek faktanya. Dan faktanya, jumlah TKA di Indonesia tahun 2018 adalah 95.335. Dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 124 juta per Agustus 2018, maka prosentase TKA sebesar 0,08%. Sementara menyinggung tentang TKA, Sandiaga Uno mengatakan pengangguran di Indonesia jumlahnya 7 juta dan sayangnya, pemerintah mencabut keharusan tenaga kerja asing berbahasa Indonesia. Faktanya, data jumlah pengangguran Indonesia per Agustus 2018 memang berjumlah 7 juta lebih. Sementara itu, pemerintah melalui Pemenakar Nomor 16 Tahun 2015 memang menghapus kebijakan TKA harus bisa berbahasa Indonesia. Namun kemudian, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 mewajibkan pemberi kerja TKA memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA. Artinya, bisa juga TKA yang belum fasi berbahasa Indonesia bekerja sembari mengikuti pelatihan bahasa Indonesia di tanah air. Nah, mengomentari masalah pengangguran di Indonesia, Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno juga mengklaim bahwa penerapan OKOC di Jakarta sudah bisa menurunkan pengangguran sebanyak 20 ribu orang tahun 2018. Langsung kita cek faktanya. Jumlah anggota OKOC per 12 Maret 2019 adalah 64.220. Dan dilansir BPS DKI Jakarta, Angka pengangguran di Ibu Kota pada Agustus 2017 mencapai 346.950 orang. Pada Agustus 2018, angka pengangguran di DKI Jakarta mencapai 314.840 orang. Dengan demikian, angka pengangguran di DKI Jakarta berkurang 32.100 orang sepanjang satu tahun. Sementara itu, Ma'ruf Amin tidak mau kalah. Yang mengklaim tingkat pengangguran di Indonesia sudah sangat rendah, yakni berada antara rentang 5,70 hingga 5,13 persen. Faktanya tingkat pengangguran terbuka memang turun di bulan Agustus 2018 menjadi 5,34 persen. Dan yang menarik, keberadaan startup angkutan online turut menyumbang turunnya angka pengangguran sejak tahun 2016. Data BPS menyebutkan, tenaga kerja yang diserap di sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi sebanyak 500 ribu orang pada tahun 2016. Tim Liputan, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.